Intro Ayo, kita mulai sekarang Bentar, bentar, kok lagunya serem banget sih Ganti, ganti Eh, janganlah Eh, kakak kok malah berantem Sudah, sudah Ayo, kita mulai Satu Dua Tiga Action Kinanti Bangun nak Sudah pagi loh ini Ayo bangun Eh, anak ini Ayo cepetan bangun Mandi Terus pergi sarapan Bentar lagi ya, bu Kinanti masih ngantuk ini Emangnya mau kemana sih, bu? Kan gak ada acara apa-apa Lah, dianya lupa Yaudah deh Dilanjut lagi aja tidurnya Oh iya Ibu mau telpon bu guru, ah Halo, bu guru Maaf ya Kayaknya hari ini Kinanti gak jadi sekolah deh Loh, memangnya kenapa, bu? Gini, bu Tadi Kinanti bilang Dianya ngantuk berat Mau tidur sampai siang katanya Oh gitu Yaudah deh, gak apa-apa Bye 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 Bu, jangan bu Ini Kinanti bangun kok Ibunya Kinanti yang cantik Jangan telpon bu guru ya Ibu bikin sarapan aja Kinanti pergi mandi sekarang Ibu Ih, cantiknya Anaknya siapa sih? Ya, anaknya ibu lah Ayo, bu Kita berangkat sekarang Lah, sarapan aja belum Kok dah mau berangkat aja Tuh ceritanya gimana sih? Eh, iya juga ya Ibu gak nyangka Anak kecil ibu sekarang Sudah mulai sekolah aja Ingat ya Nanti di sekolah Langsung cari temen yang banyak Gak usah cari musuh ya, nak Siap ibu Yaudah Ayo kita sarapan Habis itu ibu antar kamu ke sekolah Iya Nah anak-anak Perkenalkan Nama ibu Adel Mulai hari ini Ibu adalah wali kelas kalian Jadi ibu harap Kita semua bisa saling akrab ya Iya ibu Adel Oke ibu Hai teman Nama kamu siapa? Hai Aku Kinanti Kalau kamu? Aku Karin Senang bertemu kamu Kinanti Iya aku juga Eh Karin Mau berteman gak? Iya mau dong Hele segitunya ngeliatin anak baru Sampai gak kedip lagi Kamu ngeliatin siapa sih Yuta? Eh Gak ada kok Pantesan Pantesan Iya anak-anak Sekarang kalian bisa istirahat Tapi ingat ya Tetap jaga kebersihan dan jangan bertengkar Selamat bersenang-senang Halo dek Hmm Dak dek Dak dek Hai Udin Hai Yuta Ya Ceritanya aku gak disapa juga nih Eh Hai Nama kamu siapa? Hai Kenalin Nama gue Sandy Hele Gue gak tuh Eh Kinanti Senang banget ketemu kamu Gimana? Teman sekelasmu Seru gak? Iya seru Mereka semua baik Bagus deh Guys Karena mulai hari ini Kinanti resmi jadi adik kelas kita Gimana kalau sekarang kita rayain? Rayain? Kayak gimana tuh? Bentar Hih Udin Kamu kok bawa HP sih? Kan gak boleh Shhh Apa sih? Jangan keras-keras napa Kita-kita aja yang tau Cuy Tolong potohin kita bertiga ya Sini Mana HP-mu? Lalu Sampai jumpa Cerita lagi dong Nek Udin belum ngantuk nih Cerita apa lagi ya Nenek juga bingung Gimana kalau gantian Sekarang kamu yang cerita Gimana tadi di sekolah Ada cerita apa Oh ini Nek Nenek tau Kinanti gak Nek Kinanti Oh Anak perempuan yang pernah kesini itu ya Yang sama Yuta Iya Nek Kinanti sekarang sekolah Di tempat Udin juga loh Nek Dia jadi adik kelas Udin Terus tadi kami foto-foto Seru banget Foto-foto ya Nenek jadi ingat sebuah pantangan Dek Din Iya kah Nek Coba ceritain Gini nak Angka tiga itu dianggap sakral Di beberapa kepercayaan Jadi kalau kita foto bertiga Katanya itu kayak mengganggu Keseimbangan alam Ada juga yang percaya Kalau kilatan kamera itu bisa menyerap energi dari orang yang ada di tengah Jadi orang yang di tengah bisa jatuh sakit Atau bahkan meninggal dunia Yang bener Nek Tapi kan gak semua orang percaya sama mitos itu Nenek juga gak percaya kok Lagian zaman sekarang sudah modern Mana ada hubungannya kan foto sama sakit-sakitan Ah Nenek ini nakut-nakutin deh Udah ah Mending sekarang kamu tidur Nenek mau ke bawah Mau ngobrol sama ibumu Iya deh Nek Nenek hehehe Hehehe Udi Ayu main Ayu main Ayu main Terima kasih telah menonton Loh, Udin gak masuk? Apa dia sakit ya? Ibu? Iya Yuta, ada apa? Ibu, Udin kok gak masuk ya? Dia sakit kah bu? Oh iya Yuta, tadi orang tua Udin nelpon, katanya Udin demam Makanya sekarang dia gak masuk sekolah Oh gitu ya bu? Udin, Udin, es terus Kamu kenapa sih Yuta? Kok sedih betul kuliat? Iya nih, Udin sudah tiga hari gak sekolah, katanya si demam Kira-kira dia sudah sembuh belum ya? Loh, memangnya kamu gak WA dia? Belum, aku kan gak punya HP Hehehe, yang punya kan cuma ibu Hmm, gimana kalau nanti sore kita jenguk Udin? Kamu mau gak? Iya juga ya, boleh deh Nanti sore ku jemput ya Yuta Kita kesana naik sepeda Oke deh Permisi Tante, Yutanya ada Ada nak, kamu sudah ditungguin tuh dari tadi Ibu, kami ke rumah Udin ya Hati-hati ya, pulangnya jangan kesorean Iya Tante Yuta, nanti berhenti di rumah Kakatia sebentar ya Memangnya mau ngapain? Udahlah, sebentar aja kok Nah, itu mereka datang Hai Kakak Hai Yuta Sini, duduk sebentar Ada apa sih Kak Erie? Sudah, bentar aja kok Yuta Katakin nanti Udin sakit ya, dek Sakit apa? Katanya sih demam Kak Ini aja baru mau kami jenguk Kebanyakan main hujan kali Apalagi sekarang kan lagi musim hujan Yuta Nih buat kamu Apa ini Kak? Ini HP buat kamu Buat Yuta? Iya, ambil aja Kebetulan ada HP nganggur di rumah Daripada gak ada fungsinya Mending kamu aja yang pake Bener lagi Itu HP-nya masih bagus kok Masih normal semua Wih Makasih ya Kakak Iya, sama-sama Oh, nak Yuta dan Ki nanti Mau ketemu Udin ya Ayo masuk Ya ampun Kukira kamu demam loh, Din Badanmu gak panas kok Aku capek Sudahan ya mainnya Udin Kamu kenapa sih? Iya, Pak Sudah tiga hari Udin sakit Kira-kira kapan Papa pulang Bantu Ibu, Pak Iya, Bu Nanti malam Papa pulang Oh, iya Ibu sudah telpon dokter Iksan Coba suruh beliau ke rumah Sudah, Pak Malah Udin sudah Ibu bawa ke rumah sakit Tapi Tapi kenapa? Kami gak menemukan hal yang aneh di tubuh nak Udin Kemungkinan nak Udin cuma kecapean, Bu Dia cuma butuh istirahat aja Tapi, Dok Kenapa dari semalam anak saya mengigau terus ya, Dok? Itu hal yang biasa, Bu Nanti saya bikinkan resep biar nak Udin bisa istirahat Ibu sudah dua kali ke rumah sakit Dan hasilnya tetap sama Katanya Udin cuma kecapean, Pak Pak Ibu takut Apa jangan-jangan Udin ini ketempelan makhluk halus ya, Pak? Oh gitu ya ceritanya? Iya, Kakak Tia Kira-kira Udin kenapa ya? Masa sih beneran diganggu makhluk halus? Kalau itu Ya aku harus lihat dulu Aku gak mau asal ngomong Takut salah Nanti Udin ternyata memang sakit beneran lagi Gimana kalau aku aja yang datang kesana? Mbak Kunti Kalau cuma masalah kayak gini Kayaknya kalian berdua gak perlu turun tangan deh Kalau memang ini perbuatan makhluk iseng Kayaknya aku bisa nanganin Oh gitu ya? Boleh deh Kebetulan kami lagi banyak PR nih Banyak PR atau mau pusreng? Ih mana ada ya? Aku tuh mau belajar Ya kali ep-ep terus Tumben Kalau gitu aku ikut ya Bu Kunti Gak usah nak Ini kan sudah malam Mending kamu pulang aja sama ibu manusiamu Ya Ya udah deh Seperti remove Sereo Perti Perti Main sama kamu seru ya Aku gak salah eh milik teman Udin Kamu mau kan selamanya jadi temanku Biar kita bisa main terus setiap hari Aku capek main Aku pengen pulang Eh jangan lah Pokoknya kamu gak boleh pulang Kamu harus jadi temanku selamanya Woi anak bandel Ternyata kamu disini ya Kakak Itu anak siapa lagi yang kamu ambil Kan sudah kakak bilang Jangan nyesengin manusia lagi Kenapa sih susah betul dibilangin Aku gak iseng kok kak Aku gak iseng kok kak Sudah Sekarang cepat kembalikan arwah anak itu Terus kamu ikut pulang sama kakak Gak mau Udin ini temanku Aku gak mau ngembalikan dia Aduh Anak ini Eh Cepat sudah kembalikan Kamu gak takut sama kakak kunti kah Dia sekarang lagi ngawasin kita loh Hah Kakak kunti Iya Kakak kunti sekarang lagi ngawasin kita Kamu tau kan galaknya dia kayak apa Ayo cepet Jangan sampai dia marah Udin Kayaknya kita harus pisah deh Aku seneng main sama kamu Kapan-kapan kita main lagi ya Hus Jangan ngomong kayak gitu Iya iya kak Yaudah Sekarang kita pulang Tunggu sebentar Eh Kakak kunti Mulai hari ini Kakak gak mau lihat kamu iseng lagi seperti ini Perbuatanmu ini sudah sangat berbahaya Kamu hampir saja membuat seorang manusia terbunuh percuma Ih Iya kakak Aku minta maaf Sekarang kamu pulang Dan mulai hari ini kakak akan mengawasi tingkah lakumu Wah tolong Selamatkan diri Ada-ada aja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Wah ini nanti Yuta Halo Udin Kamu udah sembuh ya Iya nih Badanku udah enakan sekarang Wih syukurlah Udin Karena kamu udah sembuh Kita foto-foto yuk Kamu bawa hp yuta Shhh Iya Kita-kita aja yang tau Is 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 Eh Gak mau ah Kalau fotonya cuma bertiga Pak Mali tau Udah ah Aku mau taruh tas dulu Yee Apaan sih Udin 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 Padahal mana ada mitos foto bertiga Kamu kan sakit gara-gara ada hantu yang iseng Iya kan teman-teman Sampai jumpa 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 Terima kasih.